Dalam sesi menuju Pilkada DKI Jakarta 2017, kami akan menyeroti visi misi dan program kerja yang dilontarkan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan sorotan kami kali ini adalah program pembangunan infrastruktur. Kami akan menyeroti pembinaan trotoar sebagai pendukung infrastruktur jalan di Jakarta. Salah satu program unggulan pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni adalah memperbaiki manajemen sistem transportasi dan lingkungan Jakarta. Menurut Silviana Murni, selain layak dan tak terbut fungsi utamanya, trotoar juga harus bisa digunakan bagi warga penyandang disabilitas. Sayang, Silvita memberikan penjelasan rinci ketika ditanya lebih jauh seperti apa konsep memaksimalkan fungsi trotoar di jalan-jalan ibu kota. Justru itulah saya bilang soal trotoar ini, memang kita kan, apa sih fungsi trotoar? Nah kita mesti kembalikan lagi, fungsi trotoar itu adalah untuk para pejalan kaki atau untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk ada trotoar, bagaimana mereka bisa jalan? Sementara bagi Paslon Cagup, Cawagup nomor urut dua, Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat, pembenahan trotoar merupakan program yang telah dimulai intensif sejak keduanya menjabat. Salah satunya, dengan mengandalkan dana kewajiban tambahan dari perusahaan pemilik gedung besar di jalan utama ibu kota. Dari rencana, akan terbangun 2.600 meter trotoar yang layak bagi pejalan kaki. Trotoar kita memiliki kewajiban tambahan semua yang punya gedung-gedung besar. Jadi sekeliling gedung itu harus wajib bikin trotoar dan ducting. Model contoh tanah abang. Nanti kita akan selesaikan yang dari Monas menuju Bundaran HI. Kamu bisa lihat model, itu ada sumuter. Untuk apa? Supaya orang gali kabel, boardnya dari bawah. Kalau enggak, semua trotoar kita sudah jadi, bongkar lagi. Komitmen pembangunan trotoar yang layak juga memanusiakan pejalan kaki juga menjadi salah satu komitmen pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga Uno, gegasan memperbaiki ruang publik bagi pejalan kaki ini sudah ia canangkan sejak dulu. Sandi sebelumnya juga berjanji akan berjalan ke balik kota satu hari setiap minggu untuk memantau kualitas trotoar di Jakarta. Kami komitmen bahwa karena saya menjalani sendiri dan saya berkomitmen juga di awal tahun lalu waktu belum ada Pak Agus dan calon-calon yang lain bahwa kalau saya terpilih satu minggu sekali saya akan jalan kaki ke kantor untuk memastikan bukan hanya janji, tinggal janji tapi itu terbangun dan saya bisa lihat dengan sendirinya. Dengan dijadikannya pembangunan trotoar sebagai salah satu program unggulan diharapkan nantinya Jakarta akan menjadi kota ramah pejalan kaki. Irwin Hiroshima Sayuki, CNN Indonesia